ini jenis javanica javanica ini tetes tanggal 26 April ini ternakan alam ambil tangkapan hutan tanggal 26 April ini ya burung endemik Jawa dulu sempat booming di tahun-tahun dulu terkenal Banjangan Watas Serikayangan terkenalnya zaman dahulu sekarang banyak bermunculan burung-burung Jawa ada Jawa Burleo Jawa Sumatra macam-macam sekarang kesempatan dari javanica sendiri kebanyakan bodi besar power kenceng beda sama jenis parfa masalahnya sedangkan parfa itu burunya identik kecil-kecil kalau volume tidak bisa melebih java lah istilahnya usia sekarang ini ya tiga bulanan lah ya sudah mecah suara sudah mecah suara dan jambur zaman dulu kan mitos pelihara beranjahan kalau belum umur tahunan susah bunyi ya Alhamdulillah beranjalan-beranjalan sekarang ini malah dari lolohan bisa makan sendiri kadang mudah banyak yang ngeriwek 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 sekarang kalau dari tangkaran otomatis lebih cina makanya diloloh dari belum bisa makan sendiri kan sudah di cepat sendiri sampai belajar makan sendiri perawatan burung ini yang penting setiap hari istilahnya mengulangkan waktu setengah jam interaksi dengan pemilik atau dengan orang-orang yang ada sekitarnya kalau lama enggak berinteraksi burung ini akan kembali ke liar lagi ya mulai periode-periode ini sudah banyak yang berhasil menangkarkan ini beranjangan ini di Keladen juga sudah ada di Gunung Hidun di Purwokerto juga sudah ada cuma memang belum banyak yang berhasil yang mungkin tingkat sulitannya di antara di penjodohan sama mengatur kontrol biayanya ini yang pertama paling tidak ya kita punya cina cina dululah jantan cina betina cina bila itu sudah pas baru berkawing ya kalau saya rasa seperti pada umumnya kita beding hewan apa aja ya genetika itu berpengaruh yang lebih besar pada keturunan anak-anaknya ini ya tiga bulanan dari kali ini tiga bulanan kalau untuk sekarang lomba yang paling nyaman ya beranjangan ya komunitasnya selalu huyup rukun kita datang tiap daerah ke daerah itu pasti disambut di komunitas itu sendiri pasti huyup rukun lagi sana diberanjangan ini nggak kayak lomba-lomba lain turun protes diberanjangan kita ada yang jualan udah tepuk tangan semua silatur rovinya selalu terjaga bagus memang sayang bahannya tinggi jadi peminatnya baru kalangan tertentu aja ya untuk anak-anak ya milik-milik ya 7-8 juta terlihat dari kualitasnya buruk sendiri kan enggak mungkin sama rata lah kualitas dari anak bakatnya itu juga enggak sama bedanya ada yang anakan dari kecil itu sudah kelihatan jambul patenya itu udah kelihatan ada sama-sama umurnya tapi terlambat naik biaranya kan banyak kalau yang bakat satunya ini memang sudah dari bahwa anak-anak udah jambul maka masih sepet ini ada yang pakai ring yang satunya bisa kering umur sama pulangan di kakinya sudah terlalu besar saya ambil usia 16 hari 16 hari saya sepet sendiri saya ambil empat ekor prediksi satu yang betina mulai bunyi ya dua bulan itu dah kelihatan bunyi-bunyi kalau yang bakatnya bagus dua dua bulan sudah kelihatan ngerewek-ngerewek rajin burung rawatan juga enggak simpel enggak kayak burung kecohan lainnya ya cuma jangkrik sama kenariset aja ini jangkrik ya paling tiga tiga yang penting pengenalan ini penjemuran secukupnya aja karena masih anak kelihatan udah nggak nyaman dijemur ya kita tarik ya satu jam dah cukup kalau untuk panas-panas sekarang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 telah menonton Terima kasih telah menonton